Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya semua? Ananda soleh dan soleha Semoga semuanya dalam keadaan sehat Bersemangat dan berbahagia Untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya Nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Seperti biasa kita awali kegiatan kita dengan Berdoa supaya Apa yang kita pelajari hari ini Itu diberikan kemudahan Diberikan keberkahan oleh Allah Ada berdoa Angkat kedua tangan Kepala ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidani ilman Warzuqani fahman Rabbi srahli sadari Wa yassirli amri Wahlul ukadatam Min lisani Yafkahu qawli Allahumma inni As'aluka ilman Nafi'an Warizqan Tayyiban Wa'amalan Wa'amalan mutakabbalan Amin Amin ya Rabbal Alamin Soleh dan soleha Hari itkan Tema 1 Pembelajaran 5 Nah silahkan anandaku semua Buka bukunya di halaman 30 Hari ini kita akan membahas tentang bahan pembuat benda Jadi ada pun beberapa bahan pembuat benda Misalnya kayu, kertas, plastik, kaca, logam, kain, dan karet Itu semua yang bunda sebutkan merupakan bahan pembuat benda yang biasa kita lihat di sekeliling kita Di rumah, di sekolah, maupun di mana, maupun di luar rumah dan di sekolah ya Nah yang pertama khas mengenai benda dari kaca Apa saja benda yang terbuat dari kaca Nah yang pertama kita ketahui dulu apa keutamaan dan kelemahan dari benda yang terbuat dari kaca Nah bahan kaca memiliki bahan, memiliki banyak keistimewaan atau keutamaan Nah keutamaan diantaranya Yang pertama sifatnya yang dapat meneruskan cahaya atau tembus pandang Yang kedua tahan air serta tidak menghantarkan panas dan listrik Sifat tahan air dan tembus pandang dimanfaatkan manusia untuk membuat akwarium Sifat bahan kaca yang meneruskan cahaya itu dimanfaatkan manusia untuk membuat jendela, kaca mobil, figura, dan cermin Sedangkan sifat tidak menghantarkan panas dan listrik itu dijadikan beberapa alat dapur seperti piring, gelas, dan mangkuk Nah tadi ada kelebihannya, sekarang kelemahannya ya Nah kelemahannya itu yang pertama mudah pecah, yang kedua tidak mudah dibentuk, dan berat Nah oleh karena itu kita harus berhati-hati jika menggunakan benda yang terbuat dari kaca Karena jika pecah, maka pecahan kaca dapat melukai tubuh kita Yang kedua adalah benda dari logam Nah bahan logam ada banyak jenisnya Nah yang pertama sifat baja dan besi Sifat baja dan besi yang kuat dimanfaatkan untuk jembatan, trail kereta api, dan kendaraan militer seperti tank Yang kedua sifat logam mulia Ini digunakan pada pembuatan emas dan perak Nah yang indah dan mengkilap dimanfaatkan menjadi perhiasannya Jadi sifat logam mulia itu dimanfaatkan menjadi perhiasan Yang ketiga sifat aluminium yang mudah menghantarkan panas Dimanfaatkan untuk membuat alat masak, alat dapur seperti panci, wajan, dan lain sebagainya Nah sifat selanjutnya yaitu sifat tembaga yang menghantarkan listrik Dimanfaatkan sebagai bahan kabel listrik Kemudian sifat aluminium yang ringan dimanfaatkan untuk badan pesawat terbang Ada pun kelemahannya, kelemahan logam Yaitu sebagian logam muda berkarat Ya muda berkarat, itulah kelemahannya Selanjutnya bahan dari kain Kain adalah bahan dari pakaian yang kita kenakan Sifatnya yang ringan, mudah dibentuk dan mudah dirapikan Memudahkan manusia membuat beragam pakaian Ya jadi membuat beragam pakaian Sifat bahan kain adalah tidak menghantarkan panas Sifat ini dimanfaatkan untuk membuat sarung tangan dapur Alas gelas dan piring dibuat dari kain Supaya tidak kepanasan tangan dapur Nah kekurangannya bahan kain antara lain mudah menyerap air Nah selanjutnya benda dari karet Nah ada pun keunggulan dari benda yang terbuat dari karet yaitu Lentur, tahan lama, kedap udara, tidak menyerap air Sifat tidak menghantarkan listrik Sifat lentur dan kedap udara Bahan karet dimanfaatkan untuk membuat ban mobil dan balon Sifat lentur dan tahan lama Memungkinkan bahan karet dijadikan menjadi sepatu atau sendal Sifat tidak menghantarkan listrik Menjadikan karet dibuat pembungkus kabel listrik Nah ada pun kelemahannya ya Yaitu tidak tahan panas Hal ini bahan karet tidak cocok untuk dijadikan peralatan dapur Bahan karet tidak mudah terurai di alam Sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan Itulah dia Itulah tadi benda-benda Bahan Bahan pembuat benda yang sudah bunda jelaskan Kelemahan dan kelebihannya ya Nah sekarang kita lanjutkan untuk tugas hari ini Yaitu pada halaman 32 Ayo lakukan Nah yang pertama Ayo lakukan tanda centang pada sifat bahan-bahan berikut ini ya Nah yang kedua Ayo berlatih Lengkapi bagan berikut dengan keunggulan dan kelemahan bahannya Tadi sudah bunda jelaskan Apa kelemahan kaca Apa keunggulannya Apa keunggulan dan kelemahan dari logang Kain dan karet Ya jadi ananda silahkan Dikerjakan ya Dikerjakan secara mandiri Nah untuk hari ini Itu saja materi dari bunda Semoga ananda bisa Memahami apa yang kita pelajari hari ini ya Ya tadi kita sudah belajar bahan pembuat benda mengenai kelemahan Apa saja kelemahan dari kaca Apa kelebihannya Benda dari logam Apa kelemahannya Apa kelebihannya Begitupun dengan benda dari kain Benda dari karet Nah itu tadi Cukup sekian dari bunda untuk hari ini Selamat belajar Semangat kerja tugas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh